Alah, mamah tau sendiri Film dimulai dengan diperlihatkan Karen yang seperti peri yang menyebutkan judul ini Kemudian terlihat disana ada bubble bass yang sedang tertidur dan seketika terbangun karena suara alarm jamnya Dan alarmnya itu langsung dipukul olehnya Dan dia pun langsung masuk ke dalam kursinya yang seperti tempat tidur Dan terlempar lagi ke luar sampai terjatuh Dia terlihat sangat bahagia karena sepertinya mainannya akan segera ada Lalu dia pun mencari sesuatu di lemarinya dan ternyata mengeluarkan sebuah kostum serigala Namun sepertinya dia kesusahan memakai kostumnya karena badannya terlalu besar Dan sampai merobek kostumnya dan memakainya dengan susah payah Bubble bass pun menuju ke sebuah toko dengan kostum serigalanya Namun saat akan memasuki toko itu mainannya akan dibelinya ternyata sudah habis Dan dia pun menangis sedih karena tidak bisa membelinya Lalu terlihat Spong Bob dan Patrick keluar dari toko itu dan sepertinya membeli mainan yang bubble bass inginkan Dan mainan itu bernama Vigulon Patrick pun membuka dus mainan itu namun dengan cara yang tidak biasa Yaitu dengan cara digigit Hal itu membuat bubble bass tersiksa apalagi saat Patrick menggarungkan Vigulon itu ke patatnya Lalu bubble bass berinisiatif untuk memberitahu mereka Bubble bass pun meminta mainan itu kepada Spong Bob dan Patrick dengan cara baik-baik Spong Bob pun akan memberikan mainan itu Namun Patrick merebutnya kembali karena dia pun ingin bermain bersama mainan itu Spong Bob dan Patrick pun pergi dari sana meninggalkan bubble bass Dan berniat untuk bermain bersama Hal itu tentu membuat bubble bass semakin kesal Sehingga aura jahatnya pun keluar Dan dia bersumpah untuk mengambil mainan itu dari Spong Bob dan Patrick Lalu terlihat di sana Karen pun mengkritik bubble bass Dan bubble bass pun kesal lalu mendorong Karen dengan keras Lalu bubble bass sekarang mempunyai cara untuk merebut mainan itu dari Spong Bob Dia datang ke rumah Spong Bob dengan memencet bel Lalu keluar Spong Bob Dan bubble bass menjelaskan Kalau dia adalah seorang detektif Dan harus membawa sebuah mainan untuk diteliti Karena mainan itu berbahaya Lalu Spong Bob menjuruhnya ke dalam Dan ternyata mainan itu disimpan dan dikunci di dalam locker yang sangat aman Sampai saat Spong Bob mau membukanya Harus memakai sandi yang sepertinya cukup rumit Nggak lama kemudian locker itu pun terbuka Dan Spong Bob mempersilahkan bubble bass untuk masuk ke dalam lockernya Di sana ternyata terdapat kumpulan mainan yang sangat banyak Yang dimiliki oleh Spong Bob Spong Bob pun memperkenalkan salah satu mainannya Dan bubble bass pun tidak tertarik ke mainan itu Dan malah jempolnya tersusuk Lalu Spong Bob memberikan mainan yang lain Namun bubble bass masih belum menemukan mainan yang dia cari Sehingga mainan yang lain dilempar sampai meledak Semua mainan pun sudah Spong Bob tunjukkan kepada bubble bass Namun ada satu mainan yang tersisa Yaitu mainan tadi yang bubble bass cari-cari Namun saat bubble bass akan mengambilnya Spong Bob menggantinya dengan mainan yang lain Dan dikasih petasan Hingga bubble bass pun terbang dan meledak di udara Dan hal itu disaksikan oleh Spong Bob dan Patrick yang merasa puas Lalu pada keesokan harinya Bubble bass datang lagi Dan sekarang dia menyamar sebagai pendeteksi hantu Dan bilang kalau di rumah ini ternyata banyak hantu Lalu mainan yang dia cari pun ketemu Lalu saat takat dia ambil Tiba-tiba mainan itu berpindah Di tangan Spong Bob dan Patrick Dan mereka berdua pun melakukan ritual yang aneh Sampai mainan itu pun terangkat Dan keluar hantu dari mainan itu yang sangat ceram Lalu Spong Bob bilang ke hantu itu Kalau ada yang mencarinya Dan si hantu langsung marah Dan memakan bubble bass hingga hilang Karena bubble bass kesal Dia sekarang dengan marah kembali ke rumah Spong Bob Dan langsung memakan ramuan sendawa Hingga dengan sendawanya rumah Spong Bob pun langsung hilang Lalu mereka berdua kabur ke rumah Patrick Dan dikejar oleh bubble bass Lalu Patrick meledeknya Kalau dia tidak akan bisa menghancurkan rumahnya Karena rumahnya sangat kuat dan terbuat dari batu Tapi bubble bass tidak kehabisan ide Dia pun mengeluarkan saus dan racikannya Hingga membuat sendawa api Dan membuat rumah Patrick meleleh Mereka berdua pun langsung lari lagi ke arah rumah Squidward Dan berharap Squidward membantunya Lalu saat Squidward datang Mereka berdua langsung naik ke kepalanya Dan bersembunyi di hidung rumahnya Hingga terjatuh dari kamar mandi atas Kemudian bubble bass menyusulnya Dan memujuk Squidward untuk menangkap Spong Bob dan Patrick Tapi Squidward marah Dan langsung mengusirnya Bubble bass pun mempunyai cara lain Dengan mendatangkan truk tangki Coca-Cola Lalu langsung meminumnya Dan bersendawa ke arah rumah Squidward sampai lemas Tapi tidak dapat menghancurkan rumah Squidward Wah ini mah rumahnya Kuat banget guys Kemudian Squidward pun meledek bubble bass Dan diketahui juga oleh Spong Bob Lalu terlihat lagi Karen Yang menjelaskan keadaan bubble bass Dimana bubble bass pulang dan menangis ke ibunya Lalu dilanjutkan dengan bubble bass dan ibunya yang mendatangi rumah Squidward Dan saat mendekati rumah Squidward Bubble bass menawarkan minuman bersoda kepada ibunya Tapi ibunya menolak dan langsung mengambil nafas yang dalam Dan ibunya pun langsung bersendawa Hingga membuat rumah Squidward hancur Bahkan air laut pun terkuras Lalu ibunya datang menghampiri Spong Bob dan Patrick Dan menyuruh untuk mengambilkan mainan bubble bass Tapi Spong Bob bilang Kalau itu mainan mereka berdua Bahkan mereka punya notanya Tentu saja ibunya memarahi balik bubble bass Dengan sendawanya Hingga membuat pakaiannya copot Disana bubble bass menangis lagi Kemudian dia dihampiri oleh Spong Bob dan Patrick Dan Spong Bob bilang Dia akan memberikan mainannya Hal itu membuat bubble bass senang kembali Dan Patrick pun memberikan pigulon mainan yang bubble bass mau Tapi dalam keadaan rusak Kotor Dan sepertinya terlihat sangat bau ya Tentu saja hal itu membuat bubble bass Semakin menangis dan bersedih Dan film diakhiri dengan Karen Yang menutup film dan Squidward Yang membangun kembali rumahnya Nah dapat kita ambil pelajaran dari film ini Kalau kita jangan mengambil hak yang bukan milik kita Alias kita gak boleh mencuri ya Oke kita lanjut ke film kedua Dengan judul Patrick's LA Film dimulai dengan diperlihatkan Monyet raksasa yang mengamuk di depan rumah Patrick Kemudian Patrick kebingungan untuk mengatasinya Namun tanpa basa-basi Dia mempunyai ide Yaitu dengan menggunakan bom Lalu Patrick memencet bom itu Dan seketika langsung menghancurkan kera itu Patrick pun merasa puas Karena tadi adalah bentuk dari properti show-nya Dan dia meminta kepada Squidina untuk membuatkannya lagi besok Tapi Squidina mengatakan tidak bisa Karena hal itu mengeluarkan biaya yang mahal Sehingga perlu mengeluarkan uang yang banyak Sedangkan penonton yang menonton pertunjukannya pun adalah anak-anak Dan itu gratis Kecuali kalau kita memberikan tiket agar penonton membayarnya Patrick pun langsung mempromosikan acaranya di TV Agar para penonton membayarnya Dan keesokan harinya Terlihat banyak antrian menuju pertunjukannya Dan para orang tua pun menitipkan satu persatu anaknya di sana Namun terlihat di sana Anak-anak yang dititipkan di rumah Patrick Malah memanjat rumah Patrick Dan membuat Squidina dan Patrick kewalahan Patrick pun mempunyai ide Agar menyimpan anak-anak di berangkas Tapi Squidina melarangnya Dan sekarang Squidina menyimpannya di sebuah tempat yang aman Dan sekarang Squidina menyarankan Untuk memulai pertunjukannya dengan sebuah lagu Lalu terlihat di sana Patrick memulai pertunjukannya dengan menyanyikan sebuah lagu Diawali dengan keluarnya dari tong sampah Dan memakai pakaian yang menggantung dijemuran Dan Patrick memakai kostum bajak laut Dengan sarang lebah di kepalanya Dan diakhiri dengan ditimpa oleh tipi yang besar ke kepalanya Namun tanpa diduga Ternyata anak-anak sudah keluar dari tempat yang disediakan tadi Dan ternyata para anak-anak sekarang berada di taman Dan hal itu membuat Squidina terkejut Karena di taman sekarang sedang ada robot pemotong rumput Lalu Squidina memberitahu Patrick agar segera mengambilnya Agar tidak terkena pemotong rumput Lalu sekarang Squidina sudah membuat tempat untuk menyimpan bayi yang lebih aman dari sebelumnya Dan Patrick memulai lagi pertunjukannya yaitu dengan hewan peliharaannya Ochi Patrick pun mulai menyanyi dan menari Namun tidak sengaja dia terjatuh dan terkena barang-barang di atasnya Dan sekarang Patrick akan mencari peliharaannya Dengan sebuah rencana yang sudah disiapkan dan diukur dengan permen karet Kemudian Patrick berencana untuk memberi makan Ochi Tapi makanannya malah dimakan oleh Patrick Dan hal itu membuat Ochi marah Dan tanpa disadari ternyata anak-anak sudah keluar lagi dari tempat penampungannya Dan sekarang berada di jalan raya Dan hal itu membuat Squidina panik Namun Patrick mempunyai ide Yaitu dengan cara memancingnya dengan dot, popok, susu, dan juga permen Patrick pun berhasil mengambil satu persatu anak-anak Namun saat memancing dengan dot Yang ditangkap adalah kakenya Lalu Squidina sekarang menyimpan lagi anak-anak di sebuah penampungan yang baru Dan Patrick pun ikut masuk ke sana Yang mengakibatkan dirinya dimakan dan menjadi seperti tengkorak Sekarang Patrick memulai lagi pertunjukannya Yaitu dengan boneka tangan Dan dilanjutkan dengan pertunjukan sulap Yaitu memotong kakenya Dan benar saja kakenya pun terpotong menjadi dua bagian Dan boneka tangannya malah marah Dan menghajar Patrick sampai bebak belur Dan terlihat anak-anaknya kembali kabur lagi dari tempat penampungan Dan Patrick juga Squidina mulai mencarinya Dan ternyata mereka malah terkena jebakan oleh anak-anak Yang kemudian anak-anak itu langsung mengejarnya Dan langsung menghajar mereka berdua Dan terlihat tiba-tiba matahari terbit yang seperti wajah kakenya Dan sekarang Patrick juga Squidina diberi penutup kepala Dan dikelilingi oleh anak-anak yang marah Dan membawa alat-alat tajam Dan hampir membakar mereka berdua Namun untungnya tepat waktu para orang tua anak itu datang Dan langsung membayar mereka berdua Dan film diakhiri dengan Patrick dan Squidina Yang didetangi oleh robot pemotong rumput Dan pelajaran dari film kedua ini adalah Kita sebagai orang dewasa Jangan malas dalam mengasuh anak Meskipun sulit Tapi akan ada balasan kebaikannya di akhir Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton di channel ini Jangan lupa klik subscribe dan berlangganan Dengan memencet tombol merah di bawah itu Pencet ya Dadah Terima kasih kerana menonton di channel ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.